Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa aksi penipuan modus gendam dengan sasaran wanita lanjut usia di kota Sembarang ini berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Sebelumnya komplotan ini juga telah beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tiga pelaku penipuan dan gendam atau hipnotis dibekuk jajaran Satres Krimporestabes Semarang, Jawa Tengah. Ketiganya, Ari Wijaya alias Charles dan Deva Nurlista yang merupakan pasangan suami istri ditangkap di Bekasi. Satu pelaku lainnya, Hendra Wijaya, ditangkap di Karawang. Sementara, satu orang sebagai otak pelaku bernama Agus masih diburu aparat kepolisian. Dari hasil penyelidikan, modus yang digunakan komplotan ini menawarkan pendukaran uang dengan sasaran wanita lanjut usia. Awalnya, wanita lansia berinisial SH berusia 70 tahun, warga pedalangan di Pasar Jati Banyumani, kota Semarang, menjadi korban penipuan penukaran uang asing dan gendam. Ketiga pelaku menggasak uang korban sebesar Rp150 juta, serta perhiasan emas seberat 50 gram setelah terpengaruh gendam. Mereka ini menawarkan penukaran uang mata uang asing. Mata uang asing, yang dimana Charles ini berpura-pura sebagai UNA, yang dimana dia berbicara bahasa Inggrisnya kurang lancar, intinya ini menukarkan uang. Sehingga karena Charles ini berbicara tidak jelas, tersangka yang atas nama si Deva ini menyampiri korban bersikgu juga dengan temannya, menjelaskan bahwa keinginan dari si Charles ini. Dari pengakuan tersangka, penipuan dengan modus hipnotis telah dilakukan di sejumlah lokasi di Jawa Barat dan Semarang. Atas perbuatan tersangka, para pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dindit Kordias, TV One mengabarkan.